Hai anak-anak yang paling populer malah malah Abdullah itu di Indonesia Ternyata bukan ya tapi nggak tahu mungkin ini ini sensusnya siapa penelitian siapa banyak sekali namanya dul-dul itu kan panggilnya si dul-dul bata Abdullah Abdul Malik Abdul Rahman Abdul Kurdus Abdul Qayyum itu kan semuanya manggilnya dul-dul-dul-dul itu pasti sangat banyak karena itu ahabul asma Oh kurang dari empat bulan jadi kalau ada janin yang keguguran kurang dari empat bulan empat bulan haruskah diberi nama gimana Iya kalau ada janin keguguran sakat sakat itu bahasa fukoha keguguran belum waktunya lahir sudah lahir meninggal apakah sunnah diberi nama ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbul Alamin wassalatu wassalamu alabi dan Muhammad Muhammad Alhamdulillah segala puji nantiasa kita panjatkan kata Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam pada dunia kegiatan podcast konsultasi syariah bersama al-usat Muhammad Nurfazid hafidhahullahu ta'ala alhamdulillah khia'ala kulihah masih sedikit-sedikit lebih kondisian dan wassalam untuk semua pemirsa Semua kan sahabat al-tartil maaf mungkin kalau suara saya masih belum begitu normal ya tapi insyaallah enggak masalah insyaallah enggak mengurangi insyaallah ya Insyaallah 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 Semoga sempat cepat dikembalikan ya masyarakatnya Allah subhanahu wa ta'ala di tengah cuaca yang sering hujan saat ini ya kita akan kembali dalam podcast konsultasi syariah ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat al-tartil yang menarik pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan nama nama apa ini? nama apa saja saat? mengenai penamaan lebih tepatnya begitu saat nah sebenarnya saya baca beberapa data yang menarik akhir-akhir ini saat ya banyak diberitakan mengenai nama yang paling populer di Indonesia saat jadi beberapa kanal berita itu mengklasifikasi dari kalangan pria itu saat kurang lebih ada 10-5 di antaranya nama yang paling populer di Indonesia itu satu saat Sutrisno dua itu Selamet tiga itu Mulyadi kalau yang untuk perempuan saat nama paling populer si Udin belum masuk ya? ha? si Udin si Udin belum keadanya perkumpulan Udin si Indonesia justru ada Superman saat dan Wahyudi nomor 9 dan nomor 10 itu masing-masing selain itu saat untuk perempuannya ada nama Nurhayati Sulastri, Sumiyati, Sri Wahyuni, Sumarni, Sunarti uh, enam teratas ini selalu su yang menarik nih nah, berkaitan dengan agama kita saat sebenarnya seberapa penting saat dan seberapa udad sih menurut Islam itu nama atau memberikan nama terhadap seseorang saat? ya, memberikan nama itu adalah sunnah dari zaman Nabi Adam ke Nabi-Nabi setelahnya bahkan baginda Nabi Adam alaihi salam itu diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas para malaikat dengan menguasai banyak nama ini bisa kita lihat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama-nama semua benda nama-nama semua hal kullaha untuk tauqid penyemua semuanya gitu nah kemudian diujikan kepada para malaikat sebutkan nama ini, ini, ini oh, insya Allah katalah faqala ambi'uni bi'asmaiha ula'i inkuntum sawdiqin kalau memang kalian tahu sebutkan nama-namanya ini semua kata malaikat kata malaikat ya kami gak tahu kecuali yang kau kasih tahu gak tahu gitu mengaku nyerah gitu puasanya Adam memilihi kelebihan salah satu kelebihan utamanya Adam diajarkan nama semua hal oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian nama semua hal itu Nabi Allah Adam turunkan ke generasi ke anak-anaknya dari anaknya turun ke generasi setelahnya terus-terus-terus sampai ke sampai ke kita nama kita, nama manusia menamai anak, menamai bayi itu benar menjadi sunnah diajaran kita menjadi hal yang diperintahkan oleh peginda Nabi SAW dengan kesepakatan oleh seluruh ulama bahwa anak yang lahir disunnahkan memberi nama tepatnya pada hari ke tujuh hari ke tujuh hari ke tujuh sebelum hari ke tujuh pun kalau mau dikasih nama ya boleh-boleh saja cuma sunnahnya di hari ke tujuh sambil dipotong kikahnya syukur-syukur punya duit punya reseki kemudian dipotong rambutnya digundulin rambutnya kemudian ditimbang disedekahkan seberatnya berat emas ataupun perak peginda Nabi SAW juga menghancurkan memberi nama anak-anak kita dengan nama yang baik-baik karena nanti di akhirat setiap orang akan dipanggil dengan namanya dan binnya namanya siapa binnya siapa jadi sebisa mungkin kita ngasih nama itu dengan nama yang yang baik-baik nama yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah hamba Allah Abdullah 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 anak-anak yang paling populer malah malah Abdullah gitu di Indonesia tapi gak tau mungkin ini ini sensusnya siapa penelitian siapa banyak sekali namanya dul-dul-dul bagiannya si dul-dul Abdullah Abdul Malik Abdul Rahman Abdul Kurdus Abdul Qayyum itu kan semuanya manggilnya dul-dul-dul-dul itu pasti sangat banyak karena itu Ahabul Asma ilallah Rasul juga menghancurkan Rasul juga menghancurkan untuk ngasih nama dengan nama-nama yang baik nama-nama Nabi nama-nama malaikat nama-nama orang soleh itu diancurkan dan kalau bisa ya jangan ngasih nama nama yang buruk yang datang ke Nabi s.a.w. namanya itu nama perang namanya perang diganti dengan nama yang baik oleh baginda Nabi s.a.w. ya nama-nama yang tersebutkan tadi itu ya selama maknanya baik sutrisno mungkin apalagi ya suparno suparma selamat selamat itu kan bahasa Arab sebenarnya salamah atau salim 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 gitu atau salim atau salamah ya bagus ya bagus maknanya gitu meskipun bahasa Indonesia atau mungkin bahasa apa bahasa Jawa atau bahasa Sunda asalkan maknanya makna bagus gak masalah selama maknanya makna bagus tapi kalau maknanya makna yang gak bagus itu mohon maaf mungkin dikasih nama namanya kok nama-nama mohon maaf nih kayak genji gitu kenji itu anak babi gitu kan atau namanya jebrak jebrak atau pengki gitu nah kan itu nama-nama kurang pasal untuk dijadikan nama manusia kalau nama seperti itu ya sebaiknya ya jangan lah kalau udah terlanjur diganti sunnahnya sunnahnya kalau memang namanya tidak bagus diganti sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak aduh sahih mengganti nama-nama yang maknanya itu kurang kurang pasti ganti dengan nama yang bagus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih yang pertama berarti tadi kalau kita sempurna berarti yang pertama subhanallah Allah yang mengajarkan langsung Nabi Adam nama-nama ada di dunia kemudian Nabi Adam secara turun-temurun sampai informasi tersebut sampai kepada kita turun-temurun bahkan juga ada larangan jangan memberi nama dengan yang kata baginda Nabi jangan memberi nama dengan syahansyah syahansyah itu raja di raja raja dari raja rajanya raja raja dari raja rajanya dari raja syahansyah jangan karena itu kan tidak sesuai dengan ubudiyah kita kan hambanya ya jangan jangan kasih nama yang ada takaburnya jangan sampai gitu sampai diatur begitu detailnya dalam makam kita subhanallah yang kedua tadi disunahkan kita untuk memberikan nama yang baik selamat itu berarti nama salim atau salama dengan karifan lokal iya dengan karifan lokal insyaallah tidak masalah tidak masalah kita masuk ke pertanyaan sahabat 4 bulan 4 bulan haruskah diberi nama gimana iya kalau ada jalin keguguran sakat sakat itu bahasa fukoha yang keguguran belum waktunya lahir sudah lahir meninggal keguguran apakah sunnah diberi nama ini di masa maligia saya ingat saya juga pendapat Abu Hanifah itu kalau memang meninggal tidak hidup sampai hari ketujuh itu kan sunnahnya hari ketujuh ini sebelum hari ketujuh juga meninggal maka tidak sunnah diberi nama menurut imam malik iya maka sudah lahir Abu Hanifah juga sedangkan menurut imam syafi'i dan riwayat dari imam ahmad itu disunnahkan memberi nama ada hadis taif sebenarnya riwayat di kitab itu disebutkan baginda nabi bersabdin dan taif ya berilah nama janin-janin yang kekurang karena mereka itu pendahulu-pendahulu kalian ini meskipun harus taif tapi dikuatkan oleh hadis sahih baginda nabi yang memerintahkan kita memberi nama beri nama anak-anak kalian itu kan meskipun keguguran tetap anak kita lah anak siapa kalau gak anak kita anak antum anak bapaknya gitu kan dan kita 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 diperintahkan untuk memberi nama makanya kalau di kitab alam majumuk mengatakan sunnah menurut kami sunnah begitu juga di kitab dalam kitab diberi nama meskipun keguguran nah bagaimana kalau belum ketahuan jenis kelaminnya kan kadang belum ketahuan lalaki wala perempuan gitu dikasih nama yang memungkinkan untuk laki-laki dan perempuan gak tau kalau Indonesia itu mungkin Nur kali ya Nur itu kan kadang laki-laki perempuan saya Nur Khosin kan laki-laki ada Nur Hayati Nur Hayati saya itu pernah pernah ke klinik gitu ngantri gitu sama dokternya setelah dipanggil Ibu Nur Ibu Nur Khosin gitu saya masuk kok bapak-bapak namanya nah kalau menurut ulema syafi'iyah bisa dibaca di Suruhul Minhaj di Tufatul Muhtad Nihayatul Muhtad Murnin Muhtad itu disebutkan juga di Al-Bukhlinya Bendogudama itu disebutkan kalau memang apa belum ketahuan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan sudah keguguran kasih nama yang memungkinkan untuk dipanggil laki-laki atau perempuan tadi mungkin kalau bahasa Arab mungkin Khorejah Salamah Hindun ya kan itu kan memungkinkan itu memungkinkan itu bahwa Khorejah itu bisa laki-laki bisa perempuan Hindun juga bisa laki-laki bisa perempuan Salamah juga bisa laki-laki bisa perempuan dikasih nama seperti itu menurut ulama syafi'iyah dan sebagian ulama hanabilah Allah berarti dengan pendapat tadi yang kedua tadi dari tujuh hari sebelumnya atau bahkan sampai keguguran sebelum lahir itu disunahkan untuk memberi nama dengan pendapat tadi ya memang nggak mau dipakai pendapatnya syafi'iyah ini ya baik masalah nggak masalah mau pakai pendapatnya Imam Malik juga nggak bahkan kalau Imam Malik tadi kalau belum tujuh hari tidak disunahkan beri nama kita kita berkembang mengenai hadis nabi atau sunnah nabi apa namanya pernahkah ada satu yang kita dengar bahwa nabi itu menamakan tunggangan yang untar apakah itu benar itu hadis bukhari kan nabi nabi itu nabi itu punya nabi tundang tunggangan untar yang namanya al-atba ini ada yang mengatakan disebut juga koswa ada yang mengatakan punya untar lain namanya koswa sama-sama sahih ini al-atba ini kalau long-lomba lari jarang bisa ke lain saking kencangnya dan memang bagian dana sallallahu dan masyarakat arab punya tradisi 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 untuk menamakan hewan-hewan benda-benda sekitarnya itu diberi nama masing-masing itu tradisi arab dari tradisi juga itu tradisi jadi imam al-bagawi dalam kitab sarhusunah mengatakan ketika menjelaskan hadis ini kata beliau dalam hadis ini ada kebolehan memberi nama hewan peliharaan maksudnya pemberian nama itu jadi diantara kebiasaan masyarakat arab adalah memberi nama hewan-hewannya tunggangan-tunggangannya gitu begitu juga dengan adawatul harbi pedang sampai kaus apa namanya itu yang terpatah itu apa namanya itu yang dipegang busur busur namanya busur ya busur bukan yang kecilnya itu ini anak panah anak panah ini busurnya semuanya ada namanya masing-masing ada namanya masing-masing baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahkan piring gelas yang biasa untuk ngerbus air panas kecil kayak kita kayak kecil gitu itu dikasih nama semuanya dikasih nama punya keledai dikasih nama bulbul ini kalau bisa dibaca ya di sarah jami sahir lah karya siapa kalau menawi dijelasin semua ibn al-qayyim juga juga menukil ibn al-qayyim itu juga menukil banyak nama-nama apa nama-nama dari dari benda-benda baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kayak kemahnya nabi disebut sebagai al-kil itu terus nabi punya tongkat dikasih nama al-urjun tongkat yang biasa bawa kemana-mana tongkatnya yang katanya diwariskan ke para khalifah selanjutnya disebut mamsuk juga jadi sampai semuanya diberi nama mangkok diberi nama piring diberi nama diberi nama itu kebiasaan nah kebiasaan ini apakah menunjukkan istiahat atau tidak kalau menurut imam al-bogawi kebiasaan ya kebiasaan bangsa arab sebatas kebiasaan itu istilahnya dilakukan nabi sebagaimana beliau lumrahnya masyarakat arab saat itu gitu nah kalau namanya kebiasaan ya berarti gak sampai daroja tulis tiabab gak sampai naik ke tingkatan sunnah gitu enggak kalau kita anggap sebagai sebuah kebiasaan kayak kayak gini bangsa arab zaman sekarang zaman sekarang kebiasaan orang arab itu seneng dengan apa membakar bakhur tau ya itu kan kebiasaan bangsa arab sekarang ya kalau antun ke sana nanti paling ikut kebiasaan itu ya apakah terus jadi sunnah pakai wangian sunnah nabi seneng sekali dengan wangian tapi yang dia seneng nabi itu adalah wangian yang dari gosal yang disebut apa namanya misk dari mask itu kan dari kicang dari kicang atau kerusak ada bagiannya khusus yang menghasilkan minyak misk miski dari situ yang paling seneng nabi wangi seperti itu bukan wangi kekayuan garu-garu itu saya belum nemu ada mungkin yang silahkan ditambahin kalau mau komentar silahkan tapi itu sebuah kebiasaan kebiasaan itu kalau nanti ada perintahnya jadi sunnah tapi kalau nggak ada perintahnya biasanya hanya sekedar kebiasaan kebiasaan kayak kebiasaan orang lejek orang riat itu punya kebiasaan unik saya pernah bertamu ke salah satu dosen nah udah dijamu lah ya orang harap belum memuliakan kamu insyaallah jangan ditanya lah ya orang harap semua udah keluar makan ngobrol dua ngobrol nah tahu-tahu ada tadi bakur di keluar dari dalam rumah dibalikan anaknya anak remaja gitu terus disodorkan ke kita dosen yang ngajarin kita itu terus asapnya di kasih kebadan anak ikut ikut aja lah jadi anak gini gini udah setelah semuanya selesai dibawa masuk lagi terus pamit lagi pulang semua terus anak ceritain ke temen temen yang biasa temen anak yang ngajak takoh sama syahir biasa temen ngobrol di cafe gitu disana ke cafe itu biasa anak kemarin bertamu setelah itu kok keluar tak bilang kemenyang gitu ya keluar apa asap gitu terus pada pulang kata dia itu kebiasaan kami jadi kalau antum bertamu sudah keluar itu asap wangi berarti sudah harus selesai ini majelisnya majelis harus selesai pokoknya kepentingan antum sudah kelar atau belum harus selesai kalau enggak antum malah dibilang badu dibilang enggak punya peradaban gitu enggak menghargai tradisi gitu yang kita menghargai kearifan lokal setiap setiap masyarakat nah seperti itu kebiasaan kebiasaan nah cuma kalau kita buka fayudul qadir sarah jam sahir kera imam al-munawi nah imam al-munawi itu enggak mengatakan itu sebagai kebiasaan malah fihi masruwayah fihi masruwayah tu tasmiyat disyariatkan nah cuma disyariatkan ini mungkin kalau boleh saya selaraskan gitu anak selaraskan dengan pendapat imam al-bogowi yang disyariatkan itu kan banyak hukum syar itu ada lima ada wajib haram sunnah makro mbah mungkin yang dimaksud masruwayah itu maksudnya adalah jawas boleh jadi ya kalau disebut sunnah saya enggak berani cuma kalau boleh boleh silahkan untuk beri nama hewan-hewan atau atau kalau mau dikiaskan sekarang mungkin ada pertanyaan gitu juga itu dia karena kalau dulu kendaraannya kan unta motor mobil sepeda ada kecenderungan terlepas dari tradisi memang tidak menjadi semua tradisi tapi ada kecenderungan masyarakat kita ini kebetulan yang bertanya juga itu menamakan kendaraan mereka itu motor mobil sepeda kalau hewan mungkin hewan perliraan tadi sama dengan unta kan bis sekarang pelihara kucing pelihara buruh beri-beri nama gitu ya nah kalau pertanyaannya kalau benda mati tadi yang gak masalah nabi juga memberi nama tadi apa mangkok piring nampan lengser apa nampan ya nampan terus wajan yang gede itu diberi nama semuanya oleh nabi bahkan sampai ke situ iya sampai apa namanya ini baju perang diberi nama tombaknya diberi nama bedang tulfikor itu kan bedangnya nabi tulfikor itu bedang nabi diberi nama oleh nabi s.a.w. sekarang mungkin orang pengen isti'nas lah bukan isti'nas istilahnya ya mengambil contoh dari nabi meskipun gak diperintahkan gitu boleh-boleh saja ya setauan setiap perusahaan motor sudah ngasih nama masing-masing kan sudah dikasih nama bit vario sekupi ada yang apa yang mio gitu ya ada yang semacam-macam gitu ya kan sudah jadi ngasih nama masih kurang kali ya masih kurang mungkin karena vario vario ustad vario saya mungkin vario siapa vario ali kan beda akhirnya ada 150 165 ada pelatnya malah ada pelat ya gak masalah oke aja gak masalah gitu selama sebisa mungkin ini boleh gak muncul pertanyaan kalau kita ngasih nama hewan ngasih nama burung terus ngasih nama apa namanya benda-benda tadi dengan nama-nama manusia sebisa mungkin dihindari karena banyak ulama jangan ngasih nama kayak kucing dengan nama nama manusia itu harus penghinaan gitu jangan kayak antum punya kucing kasih nama aldi 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 ya jangan kasih aldi yang aslinya ini nanti aldinya datang ke antum panggil aldi aldi gitu antum punya anak ikan gitu punya ikan punya ikan panggil kucing kucing dihindari mungkin banyak yang mengatakan haram karena menafikan kemuliaan manusia janganlah kasih nama yang mungkin yang cocok kayak motor mungkin ya motor kita kasih nama apa lincah si lincah mana si kesit punya mobil gitu mobilnya si arogan mana kan kalau Fortuner sama apa arogan karena ukuran gede terus biasanya orang juga lugalan si arogan mana kan gitu ya terus mungkin kalau mobilnya apa sih mobilnya mobil jadul itu si tawaduk mana gitu mungkin si tawaduk mana gitu cenderung pakai sifat-sifat sifat-sifat atau si hitam si putih mana gak masalah jangan pakai sebisa mungkin jangan pakai nama-nama manusia gitu kalau manusia pakai nama hewan asalkan hewannya punya karakteristis khusus kan salah malah kasih nama apa mungkin namir fahad fahad itu kan apa namanya apa macan macan kan gitu fahad kan banyak namir kan gitu yang gak masalah yang diambil karakter khususnya kalau hewan janganlah dikasih nama manusia nanti kalau sampai ngasih namanya penghinaan keagama itu bisa dipidana ngasih namanya kucing apa gitu Muhammad oh bisa dipidana bisa ditaksir lihatnya apain kalau menghina nanti bisa dihukum berat kalau soal apa namanya hukum sebagian dapat mengatakan itu sebagai sebuah tradisi saja sebagian yang menyatakan sebagai itu suatu hal yang disyariatkan dalam konteksnya berubah kalau yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah jangan sebisa mungkin jangan menamakan hewan peliharaan atau benda-benda tersebut dengan nama-nama manusia dalam rangka menghindari atau mengurangi kemuliaan penyandang nama tersebut alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan dari sahabat al-tar-tar-tar jazad kemulia mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa berwarna khususnya untuk sahabat al-tar-tar dan untuk masyarakat terima kasih banyak sahabat al-tar-tar dan untuk masyarakat atas pertanyaan yang diberikan kami akan kembali di acara dan podcast selanjutnya insya Allah silahkan ajukan pertanyaan kaya dengan permasalahan Anda di kolom yang kami sediakan di bawah link video berikut terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh